Saya mendorong agar ini selesaikan lewat pansus atau angket atau apapun lah namanya yang bisa memberikan DPR untuk melihat lebih dalam persoalan ini. Jadi ini Pak Pimpinan tolong nanti dimasukkan ke dalam simpulan kalau bisa ya, bahwa ini harus kita buat terang-menerang. Hari ini kita bicara tentang potensi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kementerian Keuangan. Setelah ini berdasarkan laporan PPATK ada juga indikasi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di tempat lain. Yang TPA-nya sudah terang-menerang misalnya dari perjudian dalam laporan kemarin ada 81 triliun. Ini juga sebuah angka yang tidak kecil dan saya kira juga kita harus bersikap yang sama terhadap soal ini. Jangan kita pilih-pilih mana yang bisa, mana yang tidak. Saya kira semuanya saja. Saya yakin, saya tidak pernah ragu dengan niat Pak Mahfud untuk membuat negeri ini paling tidak keluar dari situasi seperti sekarang ini. Saya mencermati pernyataan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa menoleh kemana saja kita melihat korupsi dan itu benar. Itu memang benar. Kita seolah-olah tidak berdaya terhadap kejahatan itu.